Suasana harum mengiringi kematian sapi kurban milik peternak rumahan di Tuban, Jawa Timur. Pemilik sapi sangat terpukul karena sapi jenis limosin yang kandang dijual belasan juta rupiah menjelang Idul Adha mati terpapar virus PMK. Pemilik sapi ini tak mampu menyembunyikan kesedihannya pasca sapi jenis limosin yang ia pelihara akhirnya mati. Sapi seberat hampir 400 kg ini mati akibat terjangkit penyakit mulut dan kuku. Hendik Edo Prasetyo pemilik sapi sebelumnya sempat memberikan perawatan selama satu minggu. Sementara dua ekor sapi lainnya juga dalam kondisi kritis terpapar virus PMK. Sebelumnya sapi yang telah dipelihara berbulan-bulan ini telah ditawar pembeli seharga 17 juta rupiah. Rencananya sapi akan dijual sebagai hewan kurban pada Idul Adha mendatang. Ada tiga ekor pak. Yang kena PMK apa? Kena semua ini, yang satu itu meninggal, sudah parah. Itu sakitnya sudah berapa hari? Sakitnya sudah sekitar satu mingguan. Bangkai sapi kemudian dikubur oleh pemilik sapi di samping kandang. Pemilik sapi berharap ada bantuan pengobatan dari dinas terkait untuk dua sapinya yang juga terkena PMK agar dapat sembuh kembali. Dilansir dari CNNIndonesia.com, jumlah hewan ternak di Jawa Timur yang terjangkit penyakit mulut dan kuku hingga Juni 2022 menembus angka 50.971 ekor. Sebanyak 208 ekor mati dan 178 ekor dipotong paksa akibat terpapar PMK. Dion Fajar Arianto, Tuban, Jawa Timur